Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah video tutorial praktikum teknis menghitung koloni mikroba dengan metode AKK Teknis metode AKK ada beberapa tahap yaitu tahap reparasi, tahap pengenceran, tahap inokulasi, dan tahap inkubasi Tahap yang pertama adalah tahap reparasi Tahap reparasi yang dilakukan yaitu dengan penimbangan sampel Sampel pada praktikum ini adalah serbuk produk jemuh Serbuk sampel ditimbang sebanyak 1 gram dengan menggunakan neraca analitik Selanjutnya adalah tahap yang kedua yaitu tahap pengenceran yang dilakukan secara aseptis Sebelum dilakukan tahap pengenceran secara aseptis Maka sebelumnya harus memastikan tempat yang akan dipakai disterilisasi menggunakan alkohol 70% Setelah itu, letakkan alat dan bahan yang akan digunakan Alat dan bahan yang akan digunakan Tabung reaksi yang berisi akuade steril Bunsen Sepasang mikro pipet dan blutip Dan bahan yang akan digunakan Produk jamu Siapkan 8 tabung reaksi 1 tabung berisi 10 ml akuade steril Dan 7 lainnya berisi 9 ml akuade steril Beri label pengenceran 10 pangkat minus 1 sampai 8 pada masing-masing tabung Selanjutnya, sampel yang sudah ditimbang sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam akuade steril sebanyak 10 ml Dan vortex sampai homogen Proses pencampuran sampel dilakukan secara aseptis Selanjutnya, proses pengenceran dilakukan dengan alat mikro pipet Mikro pipet disiapkan dan pasangkan blutip pada ujung mikro pipet Mikro pipet diset pada volume 1 ml atau 1000 mikroliter Sample dimasukkan ke dalam akuade steril berisi 10 ml dengan label pengenceran 10 pangkat minus 1 Selanjutnya adalah proses pengenceran dilakukan dengan alat mikro pipet Untuk melakukan pengenceran diambil cairan sampel dari tabung 1 sebanyak 1 ml Lalu dimasukkan ke dalam tabung pengenceran 2 Pengenceran ini dilakukan sampai tabung pengenceran ke-8 dengan cara kerja seperti sebelumnya Tahap yang ketiga adalah tahap inokulasi Tahap inokulasi dilakukan dengan mencairkan media padat yang terbuat dari PDA Media dicairkan dengan cara memanaskan dalam beker gelas berisi air yang dipanaskan dengan menggunakan hot plate Media ditunggu sampai mencair Selanjutnya setelah media mencair Masukkan 1 ml kloram venicol 1% menggunakan mikro pipet ke dalam tabung berisi media Lakukan secara aseptis lalu vortex sampai homogen Selanjutnya nyalakan api bunsen Dan siapkan mikro pipet yang sudah terpasangkan dengan blutip Lalu keluarkan cawan petri dengan cara aseptis Setelah itu ambil 1 ml sampel Masukkan ke dalam cawan petri Kemudian tuangkan 1 tabung media cair yang sudah mengandung kloram venicol ke dalam cawan petri Setelah itu cawan digoyang perlahan Dengan cara aseptis Lalu tutup cawan Dan lapisi dengan plastik wrap Cara kerja ini dilakukan dengan cara aseptis Lakukan cara kerja penanaman sampel ini dari sampel tabung pengencaran 1 sampai 8 Setelah selesai dilakukan tahap inokulasi Selanjutnya dilakukan tahap yang keempat yaitu tahap inkubasi Pada tahap inkubasi Kedelapan cawan petri diinkubasi dengan meletakkannya pada tempat yang bersih Dengan suhu kamar 25 sampai 35 derajat celcius Selama 5 hari Setelah 5 hari Cawan diambil untuk diamati Dan dihitung jumlah kolom Terima kasih telah menonton!